Intro Kegiatan kali ini kita mau berkunjung, mau jenguk adik-adik kita yang ada di The Yatim Village Kita ingin ajak mereka main kesana biar bisa ngeliat juga teman-teman mereka Selamat menikmati Semoga semuanya dalam keadaan sehat wa'afiat. Kesan dan pesannya sama di sini dengan Team Village. Aku belum pernah ngerasain kebahagiaan yang sedemikian lupa. Maksudnya di tempat lain bahagia, cuma di sini tuh beda karena di sini yang kita dapat bukan cuma hiburan tapi juga doa dan saling menguatkan itu menurut aku suatu pengalaman yang berharga yang gak bisa mudah untuk dilupakan. Dan kita saling doakan ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keistikolahan sampai akhir hayat kita, sampai kita berpulang nanti, berkumpul nanti di akhirat dan bertemu dengan Rasulullah. Banyak pelajaran buat kita semua, terutama buat aku, buat Starla, buat adik-adiknya juga. Alhamdulillah Starla kan sudah sedikit banyak mengerti ya, ya kita doain ya, mohon doanya juga supaya Starla dan adik-adiknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Surah cinta dari anak-anak ini, anak-anak penghafal Quran, insyaallah. Kenang-kenangan yang sangat berharga dan tak terlupakan insyaallah. Simpenan. Sini kalian nanti malu yang menulisin suratnya. Ini apa? Motivasi. Oh motivasi. Kayak penyemangat gitu, Kak. Nah, saya menemukan. Nah, saya menemukan. Kisinawa minta motivasi dari Kak Inara, mudah-mudahan nanti pas Allah pun nggak tidur lagi ya. Oke? Jangan tidur lagi ya. Kasih ya Kak. Jangan menyerah pada kasih sayang Allah Gak usah engkau ambil amanahnya Gak usah engkau kurangi bebannya Cukup engkau kuatkan pundaknya ya Allah Sehingga mau seberapa berat amanah Mereka tetap kuat Gak usah engkau kurangi sakitnya Cukup engkau lapangkan dadanya ya Allah Lalu kau bilang hambaku waktunya pulang Aku udah rindu Hambaku udah cukup Aku gunakan tanganmu untuk memeluk banyak anak yatim Aku gunakan hartamu untuk membahagiakan banyak anak yatim Udah cukup hambaku Ini saatnya kau bertemu denganku Terharu banget karena bisa sharing Terus tanpa kita mengungkapkan apa yang menjadi kelukeslah kita Tapi ya dengan kita doa bersama Tadi sempat juga kayak kita pelukkan bareng-bareng semua Kayak apa ya Kayak ada energi Ngerasain suatu energi yang menguatkan Saring menguatkan gitu Tadi begitu kita lagi muhasabah bersama tuh Di depan dia nangis dia Dia nangis Terus dia peluk aku Mami maafin Lala yang langsung mewek Kita lagi mau nyiapin sebelak buat anak-anak dan ibunya Ini ada tokoki mercon Terus tokoki cowet Supaya pemirsa di rumah juga tahu cara masaknya gimana Ya pertama kita siapin dulu nih Kita siapin dulu bumbunya Ini bumbunya Ini pedas bukan? Pedas Kalau mau lebih pedas tinggal tambahin bumbuk cabenya aja Dulu sebelum sibuk kayak sekarang Aku suka masak Karena memang doyan kuliner kan Doyan makan Jadi kadang suka penasaran gitu Kalau bikin sendiri kayak apa rasanya gitu Karena kadang-kadang kita kan makan Kalau itu-itu aja bosen ya Suka bikin variasi lain Dulu bumbunya Biar kecampur semua Oke Kita mulai panas Terus kita masukin Ini Panas aja Masukin Isinya ada lidah Ada siomai Ada pangsit Nah kita tungguin aja Dulu Ini Kita tekan-tekan gini Supaya dia cepat masuk meresap airnya Jadi cepat mateng Seneng dong Seneng gak? Iya Nanti datang lagi Insya Allah datang lagi pasti Anak-anak seneng gak? Seneng Alhamdulillah 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 Kita apa ya Kebahagiaan itu adalah Kebahagiaan yang sedih itu adalah Ketika kita bisa membahagiakan orang lain Tuh Kalian bisa lihat Toppokinya penyel banget Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Yang gede Enak banget Wajib dicoba Masya Allah Ini biar Apa namanya Afdol Tambahin dikit air Ini khususnya hari ini Aku masakin Buat adik-adik Penghafal Quran Semuanya disini Mudah-mudahan Dengan suapan ini Bisa menjadi keberkahan Buat aku juga Selamat menikmati